Intro Halo teman-teman, pasti kalian sudah tidak asing lagi kan dengan film Hotel Transylvania? Film kartun ini menceritakan tentang papir bernama Count Dracula yang ditinggalkan istrinya sebab dibunuh oleh manusia. Film yang diproduksi oleh Sony Picture Animation. Penasaran dengan perjalanan Dracula? Yuk kita simak bersama. Awal cerita Sebagai rasa marah dari kematian istri Dracula, Martha, di tangan manusia, kawan Dracula membangun dan mendesain sebuah hotel bintang lima besar di Transylvania di mana untuk melindungi putrinya Mephys dan untuk melayani sebagai liburan untuk semua monster di dunia. Monster terkenal seperti Frank dan istrinya Eunice, Wendy dan Wanda Werewolf, dan keluarga dekat besan mereka Griffin the Invisible Man, dan Murai the Mummy sering datang untuk tinggal di hotel yang benar-benar bebas dari manusia dan aman untuk monster. Pertengahan cerita Pada ulang tahun 118 Mephys, Dracula memungkinkan putrinya untuk meninggalkan istana untuk menjelajahi dunia manusia. Tetapi, ia mendirikan sebuah rencana yang rumit menggunakan bellhop zombie yang menyamar sebagai manusia untuk membuat mereka tampak menakutkan dan menakutinya. Rencananya bekerja, tetapi zombie secara tidak sengaja memikat manusia 21 tahun bernama Jonathan ke hotel. Dracula panik dan membuat ia menyamar sebagai Johnny Stain, sepupu jauh dari lengan kanan Frank. Jonathan secara tidak sengaja bertemu Mephys dan mengalami zing. Tidak dapat membawa Johnny keluar dari hotel tanpa pemberitahuan. Drake dengan cepat berimprovisasi bahwa Jonathan adalah seorang perencana pesta, membuat ia untuk mengikuti setiap acara tradisional yang sangat membosankan. Jonathan dengan cepat membuat happy kepada monster lain, terutama Mephys. Tetapi, Dracula tidak menerima ini. Drake memerintah Johnny untuk pergi, tetapi Johnny dibawa kembali oleh Mephys. Setelah memperlihatkan keindahan matahari terbit oleh Johnny, Mephys terinspirasi untuk berkesempatan pergi ke dunia manusia. Sementara itu, koki hotel Quasimodo dengan bantuan tikus peliharaannya Esmeralda, menyatakan bahwa Johnny adalah manusia dan menculik dia dalam rangka untuk memasak dia. Dracula campur tangan dan membekukan Quasimodo untuk menjaga agar dia tidak memberitahu siapapun bahwa Jonathan adalah manusia. Dracula kemudian memberitahu Jonathan pengalaman sebelumnya dengan manusia dan mengakibatkan kebencian bagi mereka. Dracula mengatakan mengapa ia membangun hotel karena istrinya dibunuh oleh masa, yang marah ketika Mephys masih muda yang menyebabkan Dracula menjadi overprotective. Jonathan kemudian mencoba untuk pergi untuk selamanya. Tetapi Dracula melarang dia untuk pergi karena Drake tidak ingin merusak ulang tahun Mephys. Festa ini merupakan puncak festa besar malam berikutnya. Tapi ketika Jonathan dan Mephys berbagi ciuman pertama mereka, Dracula bereaksi berlebihan dan malam kejadian itu Drake mengaku menipu Mephys tentang kota. Quasimodo yang masih beku menerobos masuk dan Ply menerjemahkan bahasa beku yang mengungkapkan bahwa Juni merupakan manusia menyebabkan para monster sangat panik. Tapi Mephys tidak panik dan tetap ingin bersama Juni. Meskipun ia adalah manusia, tetapi Jonathan menolak dia alasan untuk menghormati ayahnya dan meninggalkan hotel. Mephys sangat marah pada Dracula dan pergi. Dracula tiba untuk menghibur Mephys di atas atap dan Mephys memperlihatkan bahwa hadiah ulang tahun dari ibunya adalah sebuah buku tentang bagaimana ibunya dan Dracula memiliki zing. Dracula kemudian menyadari bahwa Mephys dan Jonathan memiliki zing. Akhir cerita Setelah meminta maaf kepada monster dan mengakui bahwa bahkan dia tidak tahu jika manusia telah berubah, Dracula berhasil meyakinkan Frank, Winnie, Griffin, dan Moorai untuk membantu dia menemukan Jonathan. Dan mereka mengetahui dari putri Winnie, Winnie, bahwa ia berada dalam penerbangan dari Transylvania. Mereka menuju ke bandara dan menemukan sebuah festival Transylvania di sepanjang jalan. Bukannya takut, dengan monster sungguhan, manusia justru membantu Dracula dengan memberikan dia berlindung dari sinar matahari, sehingga ia bisa pergi ke bandara dengan cepat. Sesaat di bandara, ia melihat pesawat ditumpangi Jonathan lepas tandas. Dracula memutuskan mengambil risiko untuk mengejar pesawat dan terbakar di bawah sinar matahari. Setelah mendapatkan perhatian Jonathan, Dracula segera ke depan pesawat dan menggunakan kekuatan pikiran mengendalikannya pada pilot untuk membantu dia meminta maaf atas perbuatannya. Jonathan menerima permintaan maafnya. Maka, Dracula memanipulasi pilot untuk kembali ke bandara Transylvania untuk mengisi bahan bakar. Dracula kembali membawa Jonathan untuk Mephys. Jonathan mengaku bahwa ia mengalami zing mereka bersama dan mereka berdua berciuman. Membuat Dracula menyadari gadis kecilnya sudah dewasa dan dapat membuat keputusan sendiri. Nah, itulah alur cerita dari film Hotel Transylvania. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Terus pantau channel Big Kids ya. Sekian video kali ini. Jangan lupa support Big Kids dengan cara like dan subscribe ya. Dan tentunya jangan lupa untuk menyalakan loncengnya. Terima kasih semua. Salam sehat. Dadah. Selamat menikmati.